Longyearbyen adalah ibu kota bagi Kepulauan Svalbard. Kepulauan Svalbard sendiri merupakan salah satu kepulauan di sebelah utara dari daeratan utama Eropa dan berada di samudera arktik. Udaranya cukup ekstrem di sana, bisa sampai minus puluhan derajat Celsius. Jika kedapatan ada penduduk yang sudah diprediksi secara medis umurnya tak panjang lagi dan mati di kota Longyearbyen, maka keluarga yang bersangkutan bisa dikenai sanksi dan hukuman. Peraturan tersebut sudah berlaku sejak tahun 1950. Bagi orang yang meninggal, jenazahnya tidak boleh dikubur di tanah melainkan harus diterbangkan ke daeratan Norwegia. Jenazah akan dibawa naik pesawat kargo bisa dengan Norwegia Nairatosas, Scandinavian. Air System Bukan tanpa sebab pemerintah kota melarang warganya untuk mati, justru aturan. Itu dibuat untuk melindungi warganya. Cuaca ekstrim di Longyearbyen menyebabkan tanah. Mengalami permafrost Permafrost adalah kondisi tanah yang berada di titik beku pada suhu. 0 derajat C jika ada mayat yang dikubur maka jasad tersebut akan terawetkan dan tidak akan membusuk hal tersebut akan membahayakan bagi warga lain yang masih hidup. Di lain sisi, hal tersebut pun bisa berubah menjadi penyebar penyakit. Tahun 1920-an, penduduk Longyearbyen menderita flu akibat virus dari jenazah yang dikuburkan. Maka pemerintah setempat dengan tegas menyatakan tidak boleh ada jenazah yang dikuburkan yang sama saja. Artinya tidak boleh ada kuburan. Meski begitu, Longyearbyen menjadi salah satu destinasi. Wisata populer di kalangan turis dunia. Pariwisata menjadi salah satu metabicaharian penduduknya. Mereka menawarkan pengalaman mendaki gunung-gunung es, naik kereta saljudan. Merasakan tinggal di kepulauan terpencil. Termasuk, melihat kehidupan penduduknya dari dekat. Kepulauan Svalbard pertama kali dijajaki manusia pada abad ke-12, ketika zaman. Viking Bangsa Viking memberi nama Svalbard yang memiliki arti tepi yang dingin. Dan, kota utamanya yaitu Longyearbyen merupakan yang paling banyak penduduknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.